Oke, contoh soalnya mengenai persamaan simpanan dari gelombang berjalan Disini kita lihat dari bentuknya Persamaan gelombang Y sama dengan 0,0262P Dalam kurung 5T min 0,025S Y dan T dalam satuan internasional Artinya Y satuannya meter T satuannya second Maka cepat hambat gelombang Ini sangat mudah sekali Kalau kita lihat bentuknya ini adalah A sin omega T min KX Sehingga kalau kita bikin bentuk Persamaannya menjadi 0,02 sin Kita coba kalikan secara distributif Menjadi 2P kali 5T 10PT Kemudian 2P kali 0,25 min 0,5PX Sehingga kita dari sini sudah tahu bentuknya Ini adalah amplitude Ini adalah omega yang dekat T Dan yang dekat X adalah T Dan disini kalau kita mau tahu cepat rambat Rumus cepat rambat gelombang adalah Lambda dikali frekuensi Panjang gelombang dikali frekuensi Sehingga kalau kita mau cari panjang gelombang Maka kita cari dinilai K Tadi saya sebutkan bahwa rumus K itu adalah 2P per lambda Dari sini kita bisa dapatkan Lambda itu adalah 2P dibagi K Knya setengah P Sehingga kita punya panjang gelombangnya 2P dibagi setengah P Kita bisa corek P Sehingga 2 dibagi setengah adalah 4 meter Karena satuannya dalam satuan internasional F kita bisa dapatkan dari rumus Omega sama dengan 2P dikali frekuensi Maka dari sini kita bisa dapatkan R sama dengan Omega dibagi 2P Omega-nya 10P Dibagi 2P Sama dengan 10 bagi 2 5P Maka cepat rambatnya adalah Lambda kali N Lambda-nya 4 N-nya 5 Hasilnya 20 meter per detik Atau kita bisa juga menggunakan cara mudahnya Atau cara cepatnya Yaitu Omega dibagi K Untuk mencari cepat rambat secara Cepat Omega-nya kita dapatkan berapa di soal ini? 10P Dibagi setengah Maka kita bisa dapatkan 10 dibagi setengah adalah Terima kasih 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 selamat menikmati kita bisa corek P sehingga 2 dibagi setanah adalah 4 meter karena satu ada dalam satuan internasional F kita bisa dapatkan dari rumus omega sama dengan 2P dikali frekuensi maka dari sini kita bisa dapatkan F sama dengan omega dibagi 2P omeganya 10P dibagi 4P sama dengan selamat menikmati terima kasih 10 bagi 2P 5P maka cepat rambatnya adalah lambda kali F lambdanya F F nya 5 hasilnya 20 meter atau kita bisa juga menggunakan cara mudahnya atau cara cepatnya yaitu omega dibagi k untuk mencari cepat rambat secara cepat omega dibagi 1P omega-nya kita dapatkan berapa di soal ini 10P dibagi setengah maka kita bisa dapatkan 10 dibagi setengah adalah 20 meter per detik oke kita masuk ke subtopik berikutnya yaitu mengenai cepatan getar partikel jadi partikel ini atau titik yang ada pada tali ini dia bergetar naik turun ya ke atas dan ke bawah sehingga nanti ada perbedaan antara cepat rambat yaitu gelomba merambat ke kanan atau ke kiri dengan kecepatan getar partikel yaitu naik turun maka karena dia naik turun maka sangat mudah sekali di matematika untuk mencari kecepatan dari sebuah fungsi posisi atau simpangan adalah tinggal turunan pertama saja terhadap waktu sehingga kita bisa dapatkan kecepatan getar partikel itu adalah turunan simpangan terhadap waktu tadi di awal kita sudah mengertai bahwa persangan simpangannya tadi adalah a sin omega t plus minus kx maka kalau kita turunkan turunan sin adalah cos sehingga kita bisa dapatkan turunan sin cos jadi apa jadi omega a cos omega t plus minus a x dan disini nilai cos maksimum adalah 1 sehingga kita juga bisa mendapatkan kecepatan maksimum adalah omega a ini adalah kecepatan maksimum jadi kecepatan maksimumnya adalah omega dikali a lalu dari kecepatan pun kita juga bisa mendapatkan percepatan dari mana bahwa percepatan itu adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu maka kita juga bisa mendapatkan yaitu mengenai percepatan getar partikelnya oke tinggal kita turunkan kecepatan terhadap waktu turunan kecepatan terhadap waktu ini rumus kecepatannya kita turunkan turunan cos apa? min sin jadi kita dapatkan min omega a sin omega t plus minus kx tapi belum selesai turunan di dalamnya turunan omega t adalah omega kita kalah di depan sehingga menjadi omega buat data selamat menikmati